Memang benar mas Bu Vera follow-nya banyak anak ABD Justru itu yang saya lagi incat Karena Dari senila bahwa Saya gak bisnis selalu jatuh Nah, anak muda-anak muda itu Waktu saya ketemu seorang tahun Yang kewami bilang Saya punya follower itu anak muda lho Justru itu yang saya cari pak Nah, kita DJ kan juga Saya punya tim sosial media Yang hampir terhari dia posting Dan share link termasuk linknya Bu Vera. Dan kemarin kita Sudah meeting Kita akan engagement lagi Sosial media dari JK dengan Bu Vera Karena ini setahu saya belum ada 1000 159 follower Dan pada saat 2011 saya pertama kali Temos JK Saya bikin grup di Facebook judulnya Internet Music Talk Itu sekarang followernya hampir 8000 Dan itu follower aktif Dan itu kita tidak beli Jadi artinya follower organik Seperti kliknya video Dan di Youtube kita juga ada 8000 yang boleh subscribe Jadi kebanyakan yang komen-komen itu Justru memang anak ABD Walaupun dari daerahnya Bukan dari Jakarta Jadi memang kalau Justru ening Nenek kita sekarang Untuk anak-anak yang itu Cuma kita ada yang jadi main mo Iya Soalnya Kayak waktu Waktu Ini semuanya kan Bunda Ini kita ngomong Waktu itu sekarang Mata-mata diam Terus Ada yang minta foto Sebenarnya ada Saya ini lagi kerjasama-sama juding Kristianco Saya mau bikin proyek Satu proyek Kita namanya Bunga Rampai Waktu saya sudah Bicara detail dulu Karena itu Going to be a surprise project dulu Yang saya kepengen bahwa Laku JK itu Indonesia banget Nggak Nengah neko-neko kok Kalau suaminya Mungkin bikin salah Istrinya nggak berani ngomong Dia beli lagu JK Dipasang Biar suaminya dengar Kalau istrinya yang bikin salah Suaminya nggak mau ribut Dia beli lagu JK Dipasang di rumah Biar istrinya dengar Jadi kalau menurut saya Ini Indonesia banget Nah makanya saya ngajak-ngajak Beberapa anak-anak Indi Karena saya juga pernah di Indi Waktu saya di US Saya ngajak welcome semua mereka Jadi kita nggak ngeliat Jantra ya Karena bapak saya waktu Dulu kaset JK itu Bapak saya mau tulis begini JK record Semua musik ada di sini Saya aminin itu Betul Jadi ya Memang ada beberapa projek yang kolaborasi Cuman saya Kalau saya bilang sekarang nggak Surprise lagi Munggu lalu men JK ke depan Oke temennya Saya Selamat ya Saya dengan Berdentu Album ini Baik ya mas Tau Gak 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 itu Nah Yang pertama Yang pertama Saya ucapkan selamat Buah Album barunya Ini saya Masih mau bicara soal kekinian Karena Di balik hadirnya Album ini Ada Mas Nyo Yang semangatnya Membuat album ini Ngomposnya Semangat kekinian ya mas ya Dengan Backgroundnya yang Bertul ya itu Tadi luar biasa Ini Yang menjadi pertanyaan saya adalah Saya belum kebayang Tadi ada Mas Nyo bilang Ada Saya gak tau track Karena saya juga belum dengar Di album ini Seperti apa Ada Mas Nyo bilang Ada lagu reggae Dibuat Tante Buat Tante Dian ya kan Sementara Tante Dian Tadi Itu yang tertawa Kemudian yang juga Kalau saya baca nih Tahun 84 JK Repop itu Pernah Menjual 3 juta copy Dengan album Dengan lagu yang Masih ya Oh iya Eh dulu ya Masih kaset Masih kaset Oh iya masih kaset Ya Maksud saya kira-kira Untuk album yang ada Seperti ini Tadi juga sudah diulas Dengan Penjualannya fisik Yang lagi Down sekali Kira-kira Kalau dari pihak JK sendiri Menargetkan Angga berapa Karena tadi kalau saya Lihat